Wa min sayadi amalina, ma yahdi allahu falamudillalah, wa ma yujud falahadialah. Syeduala ilaylallah wa daulah syarikalah, wa syeduala muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ya yuhannasu taqurubakumuladhi, kholakukum min nafsi wa akidah, wa kholakum min hazzawjaha, wa bastaminhum marijalan kafirawanisa'ah, wa taqullaha tasa'alu nabihi wa arham, inna allaha ta'ana alikum brakiba. Ya yuhalladina amanu taqullaha, wa kulu kawlan sadida, yuslihlakum a'malakum, wa yakfirlakum dunubakum, wa mayuti allahu wa rasuluh wa qutufa zafaudan adima. Amma ba'du, wa inna asdaqal hadisi kitabullah, wa khairal hadji hadji muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa syarul umuri muhdasatuhah, wa kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin do'lalah. Yang terhormat pembicara pada Muslim Entrepreneurship Seminar pagi hari ini, Ustaz Ami Nurbaids, yang saya hormati, Ketua Umum SKI FKIP UNS, Saudara Yusuf Rizal Mudofar, yang saya hormati pula, Ketua Panitia MES pada pagi hari ini, Saudara Muhammad Adin Burhoho, serta yang saya bahagikan, peserta Muslim Entrepreneurship Seminar pada pagi hari ini. Segala puji syukur, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat serta kasih sayangnya. Pelawab serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, berkeluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir nanti. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Andian Hidayat, Maeswa Program Studi Pelidikan Geografi Angkatan 2018. Di sini saya mendapat amanah untuk menjadi moderator yang akan menemani jalannya acara pada pagi hari ini. Sebagai moderator, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara Muslim Entrepreneurship Seminar 1. Pembukaan 2. Tilawah Quran 3. Sambutan-sambutan 4. Materi Inti Muslim Entrepreneurship Seminar Sesi 5. Tanya-jawab 6. Closing Statement Materi MES 7. Foto Bersama dan diakhiri dengan penutup Baik, mari kita buka acara Muslim Entrepreneurship Seminar dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim Memasuki acara yang kedua yaitu Tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Akhwami Habibi Kepada Akhwami Habibi, saya persilahkan Terima kasih kerana terhadap Terima kasih. 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 SKI FQNS menyelenggarakan seminar kewirausahaan yang ditujukan kepada para muslim dan muslimah agar memperoleh ilmu baru yang dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan. Adapun, nama kegiatan pada pagi hari ini sesuai dengan pamflet yang teman-teman telah ikuti yaitu MES atau Kepanjangan dari Muslim Entrepreneurship Seminar dengan tema kegiatan yaitu Menjadi Pengusaha Muslim Bersyariat di Era Digital. Adapun, tujuan dari kegiatan ini tentu adalah yang pertama mengenalkan kewirausahaan berbasis Islam di kalangan Malaysia Muslim FQNS dan juga untuk umum Kedua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri Malaysia Muslim FQNS dan umum Serta Muslim Entrepreneurship Seminar juga merupakan salah satu program kerja dari bidang bendara umum atau bendung Bidang bendung ini merupakan salah satu dari bidang yang terdapat di SKI FQNS Layaknya bidang bendara umum pada umumnya bidang ini mengelola keuangan yang ada di SKI FQNS termasuk pemasukan dan pengeluaran Pada bidang ini juga menjadi titik tumpu adanya Rise of Fund atau Fundraising Oleh karena itu, sangat luar biasa sekali bidang bendara umum ini memiliki tekad untuk membangun dan senantiasa meningkatkan kinerjannya berupa menjadi pengusaha Muslim Bersyariat di Era Digital dengan mengadakan kegiatan seminar ini Mengenai tata tetip dari Muslim Entrepreneurship Seminar akan dibagikan oleh tim panitia melalui kolom komentar serta juga telah dibagikan melalui grup WhatsApp yang teman-teman ikuti sebagai bentuk koordinasi Kemudian, sebelum memasuki acara inti seminar pada pagi hari ini izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita Materi Muslim Entrepreneurship Seminar pada pagi hari ini yaitu Ustadz Amin Nurbaitz STBA Beliau merupakan putra asli Ramongan Jawa Timur bertempat tinggal di Sleman, Yogyakarta terlahir dari pasangan ayah dan ibu Ainur Rofik dan Sunti Zubaidah Pada tahun 2002 beliau merantau ke Yogyakarta untuk menempuh kuliah di jurusan teknik nuklir UGM Selama kuliah sering mengikuti berbagai kajian di sekitar kampus terutama kajian yang diampu oleh Ustadz Aris Munandar SSMPI Di tahun 2006 beliau lulus dari UGM dan selama dua tahun beliau bekerja sebagai instruktur di Laboratorium Analisis Radioaktivitas di jurusan teknik nuklir UGM Pada tahun 2007 beliau mengikuti kuliah S1 yaitu jurusan Fikih dan Usuh Fikih pada Madinah International University Mediu Pada tahun 2011 beliau dinyatakan lulus Perhatian beliau kepada bidang Fikih dan Usuh Fikih banyak dipengaruhi dari guru beliau yaitu Ustadz Aris Munandar Sementara kecenderungan beliau yaitu kepada masalah Fikih tentang ekonomi syariah dimulai sejak beliau mengampu bagian penelitian dan pengabdian di majalah pengusaha muslim Berawal dari situ beliau banyak berinteraksi dengan para penulis majalah PM kemudian dikembangkan dengan mempelajari paper para ulama kontemporer terkait Fikih Mu'amalah Maliyah Saat ini menjadi pembina situs konsultasi syariah.com pengusaha muslim.com ufit network dan KPMI komunitas pengusaha muslim Indonesia di tingkat pusat selain itu beliau juga sebagai pembina DPP Apsi Asosiasi Properti Syariah Indonesia pembina komunitas anti-riba IBR Indonesia Bersih Riba Narasumber Kes KPMI Entrepreneur School dan beberapa workshop Mu'amalah serta pendiri dan kepala sekolah SDIT Madinah Islamic Primary School diantara karya beliau dalam bentuk buku ada banyak sekali yang pertama Fikih Walimah Nikah, buku perdana 2. Fikih Salat Duhah diterbitkan oleh pustaka muslim 3. Fikih Kurban diterbitkan oleh pustaka rumah ilmu 4. Doa dan Zikir Ramadan diterbitkan oleh pustaka muslim 5. Untukmu yang sedang sakit diterbitkan oleh pustaka muslim 6. Pengantar Fikih Jual Beli diterbitkan oleh pustaka mu'amalah ada apa dengan riba diterbitkan oleh pustaka mu'amalah 8. Ada Orang Utang diterbitkan oleh pustaka mu'amalah 9. Pengantar Permodalan Dalam Islam diterbitkan oleh pustaka mu'amalah 10. Kode Etik Pengusaha Muslim diterbitkan oleh pustaka mu'amalah 11. Pasar Muslim dan Dunia Maklar 12. Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram diterbitkan juga oleh pustaka mu'amalah 13. Halal Haram Bisnis Online diterbitkan oleh pustaka mu'amalah 14. Pengantar Kaidah Fikih Kubro diterbitkan oleh pustaka mu'amalah 15. Tafsir Salat diterbitkan oleh pustaka mu'amalah yang terakhir yaitu pengantar ilmu waris diterbitkan oleh pustaka mu'amalah ada pun media sosial dari beliau yaitu Facebook Amin Nurbaids Instagram Amin Nurbaids Youtube ANB Channel dan juga Telegram ANB Channel semoga Allah mengampuni beliau kedua orang beliau dan seluruh kaum Muslimin Amin Ya Rabbal Alamin baik jadi langsung saja karena sudah hadir pula di tengah-tengah kita yaitu pembicara pada mes kali ini yaitu Amin Nurbaids Ustadz Amin Nurbaids disini setelah saya bacakan CV-nya sangat luar biasa sekali beliau sudah sangat ahli di bidangnya dan tentunya dari sini kami semua harapannya nanti akan banyak belajar mengenai kewirausahaan tentunya dari bidang kemusliman dan juga pada teman-teman untuk Muslim maupun Muslimah oleh karena itu langsung saja untuk menyingkat waktu kepada Ustadz Amin Nurbaids waktu dan tempat saya persilahkan Bismillah suara saya bisa ditangkap sudah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahim Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah kita layak bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang cerah ini Allah SWT mengumpulkan kita meskipun melalui daring untuk bersama-sama melihat lebih dekat bagaimana agar kita bisa menjadi seorang wirausahawan Muslim yang baik menurut koridor syariat dan acara ini diselenggarakan oleh fakultas fakultas keguruan atau sentra kegiatan Islam fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta dan Alhamdulillah Alhamdulillah saya sudah mendapatkan term of reference dan sudah disebutkan beberapa garis besar yang perlu kita bahas di kesempatan kali ini saya coba angkat dan saya bacakan garis besar yang diinginkan oleh Panitia yang pertama apa yang dimaksud dengan kewirausahaan sebenarnya ini bisa kita lihat di Google Translate atau di apa ini atau kita baca di KBBI ya bagaimana menjadi wirausaha Muslim sesuai koridor syariat nah mungkin ini ranahnya para asatidah para ustad para mereka yang menggeluti bidang masalah ekonomi syariat yang ketiga bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan Muslim di era digital kayaknya ini lebih ke arah psikologi ini psikolog sebenarnya yang lebih berat untuk bicara yang keempat bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri agar para Muslim berani membuka usaha sesuai syariat Islam di era digital nah ini juga perannya para psikolog bagaimana tips mengawali sebuah usaha agar tetap diminati di era digital nah kalau kayak gini yang ahli marketing dan manajemen Masya Allah ya jadi saya diminta untuk menyampaikan lima materi lima pokok bahasan tapi kelihatannya yang berhubungan dengan latar belakang saya hanya nomor dua baik gimana ini berarti kalau waktunya satu jam masing-masing 20 menit berarti saya cukup berbicara 20 menit begitu setuju panit ya nah ini salah satu diantara kelemahan kalau kita kajian online tidak bisa tidak bisa feedback mendapatkan feedback secara langsung baik jamai dimakan Allah subhanahu wa ta'ala saya coba share screen agar nanti mungkin kita bisa memahami lebih maksimal saya ikut linknya ada link zoom bank 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya itu lebih ke arah materi bisnis, materi umum. Seorang ekonom mungkin lebih paham. Ahli manajemen mungkin lebih paham. Atau misalnya seorang coach dalam masalah bisnis, dia lebih paham. Tapi kita akan menggali beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang diinginkan oleh panitia. Baik. Yang pertama, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi syariat. Kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekonomi syariat. Pada asalnya, ekonomi itu kan masalah urfi. Masalah urf. Masalah urf itu artinya masalah tradisi dan kebiasaan masyarakat. Dan hukum asal urf, hukum asalnya adalah diperbolehkan. Hukum asal dibolehkan. Karena itu, para ulama mengatakan, Al-aslu fil-adah lil-ibaha, hukum asal dalam masalah adat dan budaya, atau uruf. Al-aslu fil-adah lil-ibaha, illa madalla' alaih dalil. Hukum asal dalam masalah budaya adalah boleh, illa ma harrama' alaih dalil. Kecuali yang dilarang oleh dalil. Baik. Bagian ini penting untuk kita pahami. Bahwa hukum asal, hukum asal dalam bermu'amalah adalah mubah kecuali yang diharamkan oleh dalil. Dan kaedah ini cukup mudah untuk kita pahami. Terkait masalah bagaimana sih cara membangun ekonomi syariat. Baik. Dan ekonomi itu masalah adat. Masalah tradisi budaya. Dalam arti, dia terjadi sesuai dengan insting yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Sebagaimana kita melakukan mu'amalah yang lain. Jual beli itu seperti ini, sewa-menyewa seperti ini, kemudian apalagi akat istisna seperti ini, akat salam seperti ini. Itu kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Karena itulah, sesuatu yang hukum asalnya mubah, sebenarnya tidak bisa kita sifati apakah dia sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah. Sesuatu yang hukum asalnya mubah, tidak bisa dibuat kategori sesuai sunnah dan tidak sesuai sunnah. Sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah. Kenapa? Karena pada asalnya dia diperbolehkan. Sehingga kalau kita lihat dari lima hukum syariat. Wajib, sunnah, mubah, makruh, harum. Mubah itu tidak bisa kita beri status sunnah, juga tidak bisa kita beri status makruh. Atau harum. Karena itulah, ada banyak sekali benda-benda mubah di sekitar kita. Dan dia tanpa identitas. Kita tidak pernah mengatakan HP syariat. Laptop syariat. Meja syariat. Mikrofon syariat. Kenapa kita tidak mengatakan demikian? Karena benda-benda ini adalah benda yang hukum asalnya mubah. Sehingga tidak dikasih label sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah. Tidak dikasih label sesuai syariat atau tidak sesuai syariat. Status label itu berlaku berkaitan dengan cara penggunaannya. Sehingga apakah laptop kamu itu laptop yang sesuai syariat? Ya tidak bisa disebut seperti itu. Tapi bagaimana cara kamu menggunakan laptop? Apakah sudah sesuai syariat? Nah itu bisa dinilai. Apakah sesuai syariat atau tidak sesuai syariat? HP kamu ini sesuai syariat atau tidak? Tidak bisa dinilai. Tapi bagaimana cara kamu menggunakan HP ini agar sesuai syariat? Yaitu bisa dinilai. Makanya untuk benda yang hukum asalnya mubah, tidak bisa dibuat kategori atau penilaian sesuai sunnah, tidak sesuai sunnah, sesuai syariat, atau tidak sesuai syariat. Kenapa? Karena benda yang hukum asalnya mubah seperti ini tidak bisa disifati wajib sunnah, makruh, maupun haram. Dia punya hukum tersendiri yaitu mubah. Nah ekonomi juga seperti itu. Karena dia budaya, tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga untuk bisa dinilai apakah dia sesuai sunnah atau tidak, pada asalnya tidak bisa. Kenapa? Karena hukum asalnya mubah. Yang penting tidak melanggar. Kalau dia melanggar, maka barulah kita sebut ini tidak sesuai syariat. Sehingga ada sebagian ustadz yang beliau mengatakan, saya tidak setuju dengan penggunaan istilah ekonomi syariat. Ekonomi ya ekonomi. Syariat itu masalah penggunaannya. Sesuai syariat atau tidak, itu masalah penggunaannya. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Ustazuna, guru kita Al-Ustaz Muhammad Arifin Badri, Hafizullah Ta'ala, yang menurut beliau penggunaan istilah ekonomi syariat itu barangkali kurang tepat. Karena ekonomi itu hukum asalnya mubah. Sebagaimana kita tidak mengenal istilah naik kendaraan syariat. Atau duduk syariat. Tapi tentang bagaimana caranya agar kita bisa melakukan sistem ekonomi yang baik, itu bisa kita nilai sesuai syariat dan tidak sesuai syariat. Ya meskipun itu hanya pendapat pribadi dari beliau. Dan bagi masyarakat yang menggunakan istilah ekonomi syariat, jika yang dimaksud adalah ekonomi yang bebas dari pelanggaran syariat, insya Allah tidak masalah kalau itu dikasih nama ekonomi syariat. Baik. Karena itu, apa yang dimaksud dengan ekonomi syariat, maknanya adalah ekonomi yang bebas dari pelanggaran syariat. Sistem ekonomi yang bebas dari pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat dalam bentuk apa? Ada banyak, baik yang bentuknya transaksi riba, atau transaksi goror yang nilainya besar, atau misalnya transaksi yang mengandung unsur kezoliman, atau yang lainnya. Baik. Dan inilah yang kita kehendaki jika kita ingin membangun sebuah sistem ekonomi dan mengajarkan sistem ekonomi di masyarakat. Maka yang dipelajari adalah mengenal gimana sih cara berbisnis yang tidak melanggar syariat. Sehingga berarti di situ, kata kunyinya apa? Anda perlu tahu apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika orang bermu'amalah. Ketika dia tahu pelanggaran bermu'amalah itu ini, ini. Maka hindari bagian itu, insyaAllah transaksi yang kamu lakukan diperbolehkan. InsyaAllah transaksi yang kamu lakukan mubah. Karena hukum asal dalam transaksi adalah diperbolehkan. Baik. Kemudian tentang posisi Rasulullah SAW. Nabi SAW sebagai panutan kita. Yang jadi pertanyaan, terima kasih. Coba sebutkan satu contoh akat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada yang menjawab, akat nikah. Wah, MasyaAllah. Satu contoh akat yang diajarkan Nabi SAW, jawabannya apa? Akat nikah. Baik. Ya, bukan itu yang kita maksud. Maksudnya adalah akat yang berkaitan dengan transaksi mu'amalah. mu'amalah maliyah. Lalu ada yang menjawab, utang piutang. Karena Nabi SAW pernah utang. Oh, berarti kalau Anda menjawab bahasanya utang adalah akat yang diajarkan Nabi SAW, maka bisa kita sebut, bagian dari sunnah Nabi SAW adalah melakukan akat utang. Nah, mereka enggak setuju. Masa utang hukumnya sunnah? Baik. Berarti jawaban ini gagal. Sekarang sebutkan yang lain. Lalu ada yang menyebut, akat gadai. Oh, baik. Buat kalimat. Termasuk di antara sunnah Nabi SAW adalah melakukan akat utang bergadai. Mereka enggak terima. Oh, enggak. Berarti buka pegadaian termasuk melestarikan sunnah. Ternyata tidak demikian. Baik. Sebutkan satu contoh akat yang pernah diajarkan Nabi SAW. Akat Ijaroh. Akat Ijaroh sudah ada sejak masa Cahiliyah. Akat Istisna. Sudah ada sejak zaman Cahiliyah. Akat Salam. Nabi SAW enggak kenal Salam. Beliau baru mengenal akat Salam setelah beliau tiba di Madinah. Sebelum itu beliau enggak kenal. Sehingga pada waktu Nabi SAW di Mekah beliau itu enggak ngerti akat Salam. Setelah beliau tiba di Madinah baru ngerti tentang akat Salam. Terus akat apa yang pernah diajarkan Nabi SAW? Jawabannya, enggak ada. Duh, kok bisa pak? Katanya mau membangun sistem ekonomi syariat. Nah, di sini kita penting untuk pemahami. Nabi SAW tidak mengajari akat. Sehingga tidak kita jumpai ada akat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anda mau jawab akat apapun, mesti jawabannya keliru. Akat itu kerjasama dengan Khadija. Baik, kalau betul bahasanya mudorobah Rasulullah SAW. Mudorobah. Dengan alasan, talilnya adalah Rasulullah SAW pernah melakukan mudorobah dengan Khadija. Khadija sebagai sahibul mal, pemodal. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai mudorib, pengelola. Kalau kita sepakat ini, berarti termasuk bagian dari sunnah adalah dianjurkan bagi para jumlu untuk mencari janda yang kaya, kemudian minta agar dijadikan sebagai mudorib, sementara si janda kaya ini sebagai sahibul mal. Setelah itu, ketika usahanya berhasil, dinikahi. Sesuai sunnah enggak ini? Sesuai sunnah atau tidak? Tidak sesuai sunnah. Kenapa? Itu kan terjadi sebelum beliau jadi Nabi. Masalah menikah, apakah mengawali dengan milih janda atau mengawali dengan milih gadis, itu kembali kepada pilihan masing-masing pribadi. Berarti Anda sepakat ini tidak sesuai sunnah. Karena ini terjadi sebelum beliau jadi Nabi. Maka berikan jawaban yang sama untuk mudorobah. Nabi SAW sebagai pedagang sebelum beliau jadi Nabi. Nabi SAW berangkat dengan membawa modalnya Khadijah, lalu diperdagangkan di Syam, itu sebelum beliau jadi Nabi. Kalau sebelum beliau jadi Nabi, berarti belum ada wahyu. Kalau belum ada wahyu, jangan bicara sunnah. Kita bicara sunnah itu kalau sudah ada wahyu. Beliau dapat wahyu dari Allah, kemudian beliau menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Barulah kita bisa menilai ini sesuai dengan syariat Islam. Karena itu Islam sudah diturunkan oleh Allah melalui wahyu. Tapi kalau sebelum beliau jadi Nabi, tidak bisa kita sebut sebagai bagian dari sunnah. Baik. Makanya kalau tadi ada yang menjawab akad nikah, Nabi SAW sudah melakukan akad nikah sebelum beliau jadi Nabi. Dan itu tidak kita sebut sebagai sunnah. Baik. Terus akad apa jamaah? Jawabannya tadi, tidak ada. Nabi SAW tidak mengajarkan akad. Rasulullah SAW tidak mengajarkan akad. Lalu apa yang boleh ajarkan? Di sini catatannya. Namun beliau mengajarkan aturan akad. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah aturan akad. Nabi SAW tidak mengajarkan akad. Tapi Nabi SAW mengajarkan aturan akad. Inilah dua hal yang perlu Anda bedakan. Antara skema akad dengan aturan akad. Kalau kita bicara tentang skema akad, praktisi lebih paham, Pak. Gimana sih bisnis yang menguntungkan? Yaitu praktisi bisnis yang lebih ngerti. Sistem keuangan yang baik itu gimana? Seorang ahli akuntan lebih paham. Gimana sih caranya agar ketika berwira usaha itu pada saat startup mengawali bisa terhindar dari kegagalan. Itu seorang coach dalam masalah bisnis, ahli manajemen ngerti. Tapi kalau Anda bertanya tentang tolong kasih penjelasan tentang aturan kerjasama. Nah itu ranahnya para asatid. Makanya Allah SWT mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, hadis yang sangat makruf. Boleh mengatakan, Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham. Ya. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga kalau dalam masalah urusan dunia, masyarakat secara umum bisa jadi lebih paham. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengurusi bagian ini. Beliau SAW mengurusi bagian aturannya, bukan mengurusi bagian ini. Baik, sebelumnya tolong Anda bedakan dua kalimat ini. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimat yang kedua, Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Mana yang benar? Coba dikasih jawaban jamaah. Nomor satu, Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Nomor dua, Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Mana yang benar? Satu atau dua? Satu atau dua? Satu. 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 Baik, banyak yang jawab satu. Saya buka catnya ya. Kayaknya banyak yang jawab satu. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian atau tentang hukum urusan dunia kalian? Jawabannya nomor satu. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Baik, banyak sekali yang menjawab satu. Dan betul sekali. Untuk masalah hukum urusan dunia, siapa yang lebih paham? Nabi SAW. Untuk hukum urusan dunia, yang lebih paham adalah Rasulullah SAW. Bukan manusia. Selanjutnya, itu dipelajari oleh para sahabat. Kemudian oleh sahabat diajarkan kepada tabiin, tabiin-tabiin dan berikut dan seterusnya. Sampai ke ulama zaman sekarang. Sehingga untuk hukum urusan dunia yang lebih paham adalah Nabi SAW. Nabi SAW lebih paham. Kenapa? Karena beliau mendapatkan wahyu. Dan wahyu itu bicara dari sisi hukum. Sudah? Maka jamaah yang dimiliki Allah Ta'ala, masalah teknis, skema akad, ini dikembalikan kepada kreativitas manusia. Silahkan Anda berinovasi. Mau bisnis dengan gaya A, gaya B, cara A, cara B. Silahkan bebas. Tapi untuk masalah aturan, manusia nggak bisa berinovasi. Dia hanya bisa ngikuti. Aturannya kayak gini. Undang-undangnya kayak gini. Silahkan Anda ikuti undang-undang itu. Silahkan berinovasi untuk membuat akad. Tapi untuk aturannya, tapi untuk skemanya Anda tidak boleh melanggar aturan yang berlaku. Makanya hukum asal dalam bermuamalah adalah mubah. Dalam arti orang boleh untuk berkreasi melakukan skema akad apapun dengan satu catatan selama dia tidak melanggar aturan. Baik. Di sinilah kita bisa memahami keterkaitan tadi. Kenapa sebenarnya ekonomi itu tidak bisa kita sebut sebagai syariat menurut sebagian ustadz. Dengan alasan karena ekonomi itu pada asalnya sesuatu yang mubah. Dan mubah itu tidak bisa kita sifati dengan sesuai syariat atau tidak sesuai syariat. Sebagaimana kita tidak menyebut laptop syariat, HP syariat, mikrofon syariat. Tapi itu semua kembali kepada masalah penggunaan. Cara kamu dalam menggunakan HP bagaimana? Adhan tetap menggunakan HP. Setelah sholat begitu, Assalamualaikum langsung yang pertama kali dibuka HP. Wah ini HP-nya sudah jadi pesaing kamu dalam berdikir kepada Allah, dalam segera mendatangi panggilan Allah. Kalau seperti ini berarti cara kamu menggunakan HP tidak benar. Ada sisi pelanggaran syariatnya di situ. Baik, berarti cara penggunaannya yang salah. HP-nya tetap tidak bisa disalahin. Ekonomi juga sama. Dia bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga dipakai untuk kejahatan. Sehingga kalau ekonominya, tentang bagaimana orang mencari nafkah, orang mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, dan seterusnya, itu sifatnya sesuatu yang mubah. Tapi bagaimana caranya, di situ ada aturan. Ini bagian yang pertama yang perlu kita pahami terkait perbedaan antara berwirausaha dengan aturan dalam berwirausaha. Sehingga kalau tadi Anda bertanya tentang bagaimana sih pengertian wirausaha, sebenarnya itu lebih dikembalikan kepada seperti apa pemahaman masyarakat dalam memandang wirausaha. Oh, wirausaha itu seperti ini. Tapi kalau yang Anda tanyakan, bagaimana aturan yang berlaku dalam berwirausaha? Itu ranahnya mereka yang belajar tentang fikih mu'amalah maliyah. Selanjutnya jamaah, kita beralih ke bagian bagaimana menjadi wirausaha muslim sesuai koridor syariat. Bagaimana menjadi seorang wirausahawan muslim sesuai koridor syariat. sesuai koridor syariat berarti tidak melanggar syariat. Bukan berarti mengikuti skema syariat. Karena tadi syariat tidak mengajarkan skema dalam berwirausaha. Tapi syariat hanya memberikan batasan. Kalian berkreasi silahkan, tapi yang penting jangan sampai melanggar batasan ini. Dan betul sekali batasan itu berarti adalah koridor. Jangan sampai keluar dari koridor ini. Baik, tentu saja kalau orang ingin berwirausaha agar tidak melanggar koridor syariat. Sehingga di sini bagaimana menjadi wirausaha muslim sesuai koridor syariat. Ini saya terjemahkan ulang ya. Yaitu menjadi wirausaha muslim yang tidak melanggar koridor syariat. Maksudnya adalah menjadi wirausaha muslim yang tidak melanggar syariat. Baik. Gimana caranya agar tidak melanggar syariat? Ketika Anda mau melakukan sebuah kegiatan tertentu, yang itu bersinggungan dengan undang-undang di negara, maka pertama kali yang Anda lakukan adalah mempelajari undang-undang itu. Saya mau membuka sebuah pabrik di daerah A. Dan pabrik saya ini butuh alat-alat seperti ini. Nanti butuh listrik sekian, butuh ban bakar sekian, butuh ini, butuh ini. Baik. Apa yang pertama kali Anda lakukan agar pabrik itu bisa jalan? Pertama kali yang dilakukan adalah belajar undang-undangnya. Karena kalau tidak, waton, asal-asalan, langsung buka pabrik, kemudian dia beli solar, solar, padahal itu adalah solar untuk domestik, tapi dia gunakan untuk usaha. Dia beli listrik, kemudian dalam jumlah besar, padahal itu listrik untuk usaha. bisa jadi ketika ketahuan aparat, Anda ditindak. Akhirnya disita. Unit saya hanya disegel. Kenapa ada banyak pelanggaran di sini? Karena ada banyak pelanggaran, aparat bertindak. Dan Anda tidak bisa melanjutkan usaha, kecuali jika sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Mungkin melalui pengadilan, dan seterusnya. dari ilustrasi sederhana ini, berarti kita bisa menyimpulkan, untuk bisa menjadi seorang wira usaha muslim yang tidak melanggar koridor syariat, berarti tahap pertama, tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah pelajari koridor syariat. Seperti apa sih koridor syariat? Oh, koridor syariat itu kayak gini, kayak gini, baik. Anda harus pelajari itu. Kenapa Pak perlu kita pelajari? Lagi mana kamu bisa menghindari bagian yang dilarang oleh syariat kalau tidak mengerti? Makanya, kadang ketika orang misalnya mau membuka usaha, kok dia sudah terjerat hukum, maka lawyer yang memberi, yang menjadi penasihat hukum baginya, selalu mengingatkan, besok lagi Pak, kalau mau buka usaha, tanya dulu undang-undangnya, pelajari dulu undang-undangnya. karena kalau sudah kadung maju, ternyata melanggar undang-undang, sudah. Nanti efeknya lebih panjang. Bisa jadi ada penyitaan, bisa jadi bahkan dia harus mendekam di penjara, dan aneka yang lainnya. Baik. Anda tentu paham tentang masalah itu. Demikian pula, ketika orang mau berwirausaha, agar dia bisa selamat dari koridor, tidak melanggar koridor syariat, maka yang perlu dia lakukan adalah, dia harus pelajari tentang koridor syariat. Dan inilah yang pernah dikatakan oleh Umar Ibn Khattab R.A. dalam sebuah pernyataan beliau, ketika beliau menjadi khalifah. beliau mengatakan, La yabi'u fi suqina illa mentafakaha. Umar mengatakan, gak boleh berjualan di pasar kami. Tidak boleh berjualan di pasar kami. Yang dimaksud pasar kami adalah pasar Madinah. Kecuali orang yang paham, orang yang paham, illa mentafakaha fiddin, orang yang paham agama. Dalam riad yang lain, Umar Ibn Khattab R.A. mengatakan, wa illa akal riba sya'am aba, karena kalau tidak, dia akan makan riba, sadar maupun tidak sadar. Kalau tidak, dia akan makan riba, sadar atau tidak sadar. atau tidak sadar. Coba kita buka ini. Dalam riad yang lain, boleh mengatakan, wa illa akal riba sya'am aba. Karena jika tidak, dia akan makan riba, sadar atau tidak sadar. Dan itu pengaruh buruk ketika seseorang tidak mengerti tentang bagaimana cara bermu'amalah yang sesuai syariat. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Ali bin Nabi Talib R.A. Beliau pernah mengatakan, manit manit tajaro qabla ayyata faqqaha irtatoma firriba summartatom summartatom siapa yang berdagang kata beliau, kata Ali. Ali bin Nabi Talib mengatakan, siapa yang berdagang tanpa fikih irtatoma firriba maka dia akan terjumus ke dalam riba. siapa yang berdagang tanpa fikih maka dia terjumus ke dalam riba. Sehingga sensitif dalam masalah ini. Bagi mereka yang tidak tahu batasannya. Karena itulah Umar Ibn Khattab R.A. dulu melarang orang yang tidak mengerti fikih tentang masalah muamalah untuk berdagang di pasar matina. Kamu kalau mau dagang di pasar yang lain terserah. Tapi untuk pasar matina beliau sterilkan dari pelanggaran. Sehingga yang tidak mengerti fikihnya tidak boleh berdagang di situ. Masya Allah. Coba regulasi pasar seperti ini di zaman sekarang. Ada tidak? Sehingga para pemilik lapak di pasar sebelum mereka membuka usaha di edukasi dulu. kalau berhasil kalau dia memenuhi ketentuan silahkan. Kalau tidak memenuhi ketentuan tidak boleh dagang di situ. Dan dulu Umar membawa tirrah tongkat kecil dan dipukul yang tidak bisa menjawab pertanyaan Umar. Edukasi itu penting. Ada salah satu BMT BMT ini BMT yang cukup bagus ya. Pernah mengundang saya ini di Jakarta pernah mengundang saya untuk mengisi kajian di Blok M selama beberapa sesi. Sehingga saya ada tiga atau empat. Dan di akhir sesi itu ada ujian. Jadi empat kali pertemuan itu berarti kurang lebih dulu sebulan sekali berarti kurang lebih empat bulan. Lalu BMT ini meminta kepada para pedagang yang ada di Blok M Blok M Square mesjidnya itu kan di lantai paling atas. Di lantai tujuh. Kemudian lapak-lapak yang ada di bawahnya yang jumlahnya Wallahu'alam. Saya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah lapak di situ. Banyak sekali. Baik lapak yang resmi maupun lapak yang ada di lorong-lorong jalan. Mereka semuanya diminta. Silahkan ikut hadir. Dan nampaknya juga ada reward bagi siapa yang nanti berhasil menjawab ujian dengan baik. Tapi Masya Allah jamaah yang hadir paling cuman berapa? Tiga, empat orang. Sedangkan peserta yang lain rata-rata bukan pedagang yang ada di situ. Orang luar yang ingin ikut belajar. Itu salah satu diantara bukti kesadaran masyarakat di tempat kita untuk masalah edukasi ekonomi yang sesuai syariat yang tidak melanggar syariat itu masih rendah. Sehingga ketika mereka sudah disodori ini ada majelis ilmu silahkan anda datang untuk belajar sehingga dengan itu nanti kita bisa tahu apa saja batasan-batasan syariat dalam bertransaksi ternyata mereka tidak mau. Mereka lebih pilih menghindar. Dan mungkin salah satu alasannya repot nanti jadinya serba tidak boleh nanti jadinya ini. Baik. Ada juga salah satu pengusaha di KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia yang beliau meminta kepada saya untuk mengirim buku saya yang berjudul Pengantar Fikir Jual Beli atau mengirim dalam jumlah banyak. Beliau mau mengirimkan ke seluruh agen-agennya resellernya. Diminta tolong pelajari buku ini agar kita sama-sama paham tentang bagaimana aturan syariat dalam masalah fikir jual beli. Nah itu upaya-upaya yang dilakukan oleh sebagian hamba Allah. Bagus sekali. Mengajak lawan bisnisnya untuk memahami aturan sebelum berbisnis. Sehingga kalau ada masalah di belakang maka maka nanti bisa diselesaikan dengan cara merucuk kepada satu sumber yang serakam. Karena sudah sama frekuensi jamaah. Sudah sama frekuensi. Baik. Jadi maksud saya begini ya. Tradisi mengedukasi para pelaku pasar, mengedukasi para wira usaha di zaman kita itu kan tidak seperti dulu. Kalau dulu pemerintah yang menyelenggarakan. Dulu hal yang sama juga dilakukan di zaman Imam Malik bin Anas. Dan yang menyelenggarakan pemerintah. Jadi salah satu gubernur Madinah minta kepada Imam Malik agar beliau ngetes para pedagang di pasar dan siapa yang tidak bisa jawab pertanyaan Imam Malik dia diusir. Sebagaimana di zaman Umar. Dan itu dilakukan oleh Imam Malik untuk menjaga pasar Madinah. Jadi Masya Allah kalau edukasi seperti ini tetap terjaga sampai zaman sekarang Insya Allah pasar itu akan lebih aman dari potensi penyimpangan. Baik. Nah ketika pemerintah tidak menggalakkan itu terus dilakukan oleh beberapa individu. Dikalakkan oleh apa misalnya BMT atau ketika ada seorang pengusaha ingin kerjasama dengan temannya disyaratkan dulu kita belajar dulu dan itu bagus. Wallahualam sampai saat ini kita belum menjumpai ada lembaga tertentu yang bisa memberikan assessment penilaian secara independen terhadap unit usaha yang dimiliki oleh seseorang. Dan memang kalau swasta bukan wenangnya tapi kalau misalnya dia bisa menyelenggarakan itu dan mungkin teman-teman tapi ini bukan jurusan ekonomi ya ini tadi jurusan FKIP jurusan fakultas keguruan ilmu pendidikan mungkin nanti bisa kerjasama dengan jurusan ekonomi buat sebuah lembaga yang itu ada di kampus kampus kan biasanya dihargai oleh masyarakat buat lembaga di kampus lembaga yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan sertifikasi bagi para pengusaha-pengusaha yang ada di pasar pasar tradisional terutama sehingga lembaga itu misalnya menawarkan kepada para pelaku pasar tradisional silahkan belajar di tempat kami gratis cukup satu hari nanti kita akan tinjau bagaimana prakteknya di lapangan kalau sudah berhasil dikasih sertifikat ada sertifikat ditempel di tokonya ini sudah sesuai syariat berdasarkan assessment penilaian dari apa misalnya forum apa atau lembaga apa dan itu bagus kalau ada kayak gitu bagus sekali cuman butuh ifot yang besar karena yang namanya mengedukasi masyarakat seperti itu kemarin ada salah satu teman beliau dari kedokteran hewan UGM yang dan ini baru pertama baru angkatan pertama membuka pelatihan jagal jagal yang tidak melanggar syariat jagal syari kemudian diundang RPH sejogja dan luar jogja jadi terbuka untuk umum nanti siapa yang mengikuti pelatihan ini pelatihannya cukup lama sekitar berapa 5 atau 6 hari siapa yang mengikuti pelatihan ini kemudian nanti ketika praktek sudah sesuai maka RPH-nya akan mendapatkan sertifikasi sertifikat bahasanya RPH ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh misalnya kedokteran hewan UGM sehingga dari sisi syariahnya memenuhi dan saya yang diminta untuk ngisi bagian aturan syariah dalam masalah penyembelian dan syarat sebagai seorang penyembeli kemudian dari sisi higienitas dari sisi masalah kebersihan pengolahan ketika itu sudah memenuhi masya Allah bagus baik nah praktek praktek seperti ini kita bisa lakukan dalam rangka untuk apa tadi mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara bermuamalah yang baik sudah ini yang pertama bagaimana menjadi seorang wira usaha muslim yang tidak melanggar koridor syariat tentu saja pelajari syariat kemudian yang kedua tentu saja ini pasangannya setelah dipelajari adalah diamalkan kemudian yang kedua adalah miliki standar kode etik sebagai seorang pengusaha muslim sebagai seorang wira usahawan Anda Anda harus punya standar kode etik seperti yang kita pahami semua profesi yang ada di negara kita punya kode etik apalagi profesi yang yang sudah dilegalkan oleh negara dokter guru kemudian notaris profesi profesi yang lain kepolisian kemudian TNI dan aneka profesi yang lainnya ASN secara umum semuanya ada kode etik kenapa sih perlu ada kode etik jadi kode etik latar belakangnya kan gini ya jadi sekian banyak profesi itu ketika mereka bekerja sebenarnya mereka mengendaki ada sebuah value ada sebuah nilai yang menjadi target ada sebuah value yang itu menjadi target saya punya target saya harus menggapai nilai itu nah untuk menuju value ini untuk menuju agar bisa mendapatkan value ini maka butuh kode etik gimana sih caranya agar saya bisa mendapatkan value itu maka Anda butuh kode etik untuk bisa mendapatkannya makanya siapa yang berusaha komitmen dengan kode etik dia akan bisa menjadi seorang profesional yang ideal dokter yang ideal notaris yang ideal apalagi misalnya polisi yang ideal tentara yang ideal guru yang ideal ASN ideal semua yang serba ideal itu kalau dia menjalankan kode etik komitmen dengan kode etik secara maksimal dan sebaliknya kalau dia tidak menjalankan kode etik secara maksimal ya tentu saja dia tidak bisa ideal baik nah yang jadi pertanyaan terus value yang menjadi target seorang pengusaha itu apa value yang menjadi target seorang pengusaha muslim itu apa Nabi SAW pernah mengatakan Masya Allah Masya Allah ya seorang pedagang yang jujur dan amanah kita terjemahkan disini akan dikumpulkan bersama para Nabi syuhada dan siddiqin para Nabi siddiqin dan syuhada kebalik ya siddiqin dan syuhada Masya Allah Baik Jamaah anda bisa perhatikan deretan orang yang disebutkan dalam hadis ini para Nabi siddiqin dan syuhada ini orang-orang yang sudah sukses yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran maka Allah Ta'ala sebutkan orang yang mendapatkan kenikmatan adalah siapa yang mentaati Rasul maka mereka akan dikumpulkan bersama para Nabi para siddiqin para syuhada dan orang-orang salih yang merupakan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala coba kita buka ayatnya bersama orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dan yang dimaksud orang yang mendapatkan nikmat itu adalah para Nabi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat oleh Allah dikasih nikmat oleh Allah yang itu kita baca dalam dua Al-Fatiha dan itu Allah sebutkan tafsirnya di surat An-Nisa ayat 69 ada di surat An-Nisa ayat 69 makna sirat alladina an'amta alaihim adalah para Nabi siddiqin syuhadah dan orang-orang salih baik jamaah tolong diperhatikan ya perdagang pengusaha muslim seorang pengusaha kemudian para Nabi syuhadah dan siddiqin apa perbedaannya ya beda jauh mas sangat mencolok bedanya kira-kira perbedaan yang paling yang paling mendasar apa kalau ini nyari dunia ini nyari agama jadi kesibukannya adalah untuk agama jadi ini kesibukannya ini kesibukannya untuk dunia sedangkan yang ini kesibukannya untuk agama begitu ya sehingga para Nabi siddiqin dan syuhadah yang ada dalam pikiran mereka adalah gimana agar kita bisa menyebarkan agama ini seluas-luasnya menyampaikan agama ini seluas-luasnya sehingga nanti kita berat untuk mendapatkan janji Allah di surga sementara pengusaha dan pedagang mereka kan punya teori apa teorinya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kalau bisa tanpa modal kalau teori ekonomi secara umum kan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kerugian yang sekecil-kecilnya atau dengan modal yang sekecil-kecilnya kita lebih hebat lagi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kalau bisa tanpa modal itu pengusaha dan pedagang lalu yang jadi pertanyaan begini kenapa pedagang ini kenapa pedagang ini bisa dikumpulkan bersama Nabi Siddiqin dan Syuhada padahal kan mereka ini sibuknya nyari dunia yang ini sibuknya nyari agama kok bisa mereka dikumpulkan bersama para Nabi Siddiqin dan Syuhada baik disinilah yang menjadi pertanyaan kita bersama kok bisa ya dikumpulkan karena pedagang ini berada di titik value yang paling tinggi seperti yang disebutkan Nabi S.A.W yaitu pedagang yang soduk al-amin yang jujur dan amanah dan itu berat jemaah jujur dan amanah itu berat apalagi kalau manusia sudah mendapatkan ujian dari sisi harta wah yang lebih berat lagi dan Nabi S.A.W mengatakan li kulli umatin fitnah wa fitnah tu umati hyalmal masing-masing umat itu punya fitnah dan fitnah umatku adalah harta sehingga dengan fitnah harta kadang orang berat ini peluang masa saya gak ambil sayang sekali kayaknya dia pun curang dia pun cur tidak amanah dan seterusnya baik karena itu yang maksud di sini dengan kode etik pengusaha muslim adalah miliki karakter yang big dalam berbisnis sehingga dengan itu Anda bisa mendapatkan predikat sebagai seorang pedagang yang baik yang nantinya dijanjikan akan dikumpulkan bersama para nabi siddiqun dan syuhada baik kemudian kita beralih ke berikutnya bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan seterusnya bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan di era digital kemudian bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri dan berani membuka usaha sesuai syariat di era digital tips dan seterusnya ini sebenarnya para coach-coach bisnis itu yang lebih ngerti cuman saya mau kasih garis bawah begini kalau Anda ingin menjadi seorang wirausaha sebagaimana yang tadi disampaikan di mukodima kita harus punya unit usaha yang menghasilkan nilai tertentu agar bisa dapat duit bisa dapat pendapatan atau pakai bahasa lain Anda berkeinginan harus berwirausaha harus berwirausaha agar nanti bisa menjadi orang kaya agar memiliki kekayaan baik banyak maupun sedikit yang penting pokoknya kekayaan agar bisa memiliki kekayaan maka pertanyaannya kekayaan untuk apa kekayaan untuk apa Anda mau kaya itu tujuannya apa wah yang penting pokoknya dia duit yang penting pokoknya punya duit kalau punya duit maunya apa saya senang duit dimakan tidak enak itu kertas kasih ayam tidak duyan pokoknya saya ingin dapat duit kembali ke sini untuk apa Anda ingin kekayaan kalau kemudian tujuannya tidak begitu jelas berarti dari sisi fungsi tidak maksimal saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi coba kemarin ada apa keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi beliau mengatakan dalam bukunya Sayyidul Khatir kata Ibnul Jauzi bagian dunia ini tidak ada yang lebih manfaat untuk para ulama selain kegiatan mengumpulkan harta berbisnis tapi jangan titik sampai di situ ya nanti jadinya rancung agar dia tidak melirik hartanya orang lain agar dia tidak tertarik dengan harta orang lain karena jika harta itu apabila digabungkan dengan ilmu maka orang akan mendapatkan titik kesempurnaan sehingga seorang ulama dia berilmu di saat yang sama dia juga memiliki posisi dan status sosial dengan hartanya nah sudah susah bagi dia untuk dipengaruhi oleh orang lain datang misalnya caleg Pak Ustad tolong dukung kami amplop datang kalau Ustad butuh duit diterima itu sayang ini kalau ditolak bisa jadi itu diterima tapi kalau Ustad di posisi sudah punya unit usaha yang mapan amplop datang mohon maaf saya gak mau menerima sogo saya gak mau terima seperti ini kata Ibnul Jauzi banyak di antara ulama yang mereka sibuk belajar sehingga tidak bekerja sementara mereka membutuhkan harta yang harus mereka miliki kemudian ketika nilai kesebaran yang sedikit kecil akhirnya mereka pun terlibat dalam kegiatan yang membuat mereka itu dan yang ada sebagian orang yang dia mendekat ke pemerintah lalu memuji-muji pemerintah membenarkan tindakan pemerintah menjadi pembela apa yang dilakukan oleh pemerintah padahal jelas itu salah dengan tujuan dapat pulus dengan tujuan dapat duit baik karena itu kata beliau saya pernah melihat beberapa tokoh sufi dan beberapa orang yang disebut ulama tapi dia selalu nempel terus dengan pemerintah berharap agar bisa mendapatkan cipratan dari hartanya ada yang ria ada yang basah-basi ada yang dia memuji dengan pujian yang gak boleh diberikan mendiamkan kemungkaran pemerintahnya melakukan tindakan kemungkaran dia gak bisa ngapa-ngapain karena kebutuhan dia disuplai oleh pemerintah dan beberapa basah-basi yang lainnya lalu kata Ibnul Cawzi sebabnya karena kemiskinan baik makanya beliau memberikan penjelasan seperti ini untuk memberikan penekanan kalaupun anda berwira usaha mau kaya terus setelah itu mau ngapain jika kaya itu untuk kepentingan pribadi sehingga tidak ada upaya dalam rangka memberikan manfaat bagi umat ya tidak ada nilai manfaat yang besar disitu tapi jika anda kaya ingin mendapatkan kayaan untuk ibadah kepada Allah untuk ibadah bisa dengan silaturahmi atau misalnya agar bisa menderma agar bisa membantu orang yang membutuhkan kalau tujuannya ini insyaallah bagus dan ini sebagaimana dikatakan oleh Sa'id Ibn Musayyib tidak ada nilai positif bagi orang yang bekerja mencari yang halal sementara dia tidak punya niat ketika mencari yang halal dia tidak punya niat untuk menyambung silaturahmi untuk bertakwa kepada Allah beribadah kepada Allah dan yang lainnya karena itulah yang menjadi acuan bagi kita bukan masalah kaya miskinnya tapi yang menjadi acuan bagi kita adalah bagaimana agar orang itu bisa mendapatkan kekayaan yang berkah makanya prestasi kita tidak diukur dari jumlah harta tapi prestasi kita diukur dari seberapa besar nilai kemanfaatan kita bagi umat ini yang saya maksud kalau Anda mencari harta dengan niat agar Anda bisa memberikan manfaat bagi umat maka ini sejalan dengan sabda Nabi dalam sebuah hadis manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat bagi yang lain ada banyak potensi yang kita miliki potensi ilmu potensi kekuatan fisik potensi harta dan seterusnya Anda ingin menambah potensi itu sekarang Alhamdulillah Anda di posisi sudah memiliki ilmu Anda di posisi fisik masih bagus masih mudah sekarang Anda ingin menambah potensi itu yaitu ingin kuat dari si harta silahkan tapi memiliki prinsip niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah baik bentuknya silaturahmi misalnya nanti kalau saya punya uang saya bisa nyumbang ke saudara saya yang membutuhkan sepupu yang membutuhkan orang tua agar bisa diumrohkan atau apalagi misalnya dan keinginan-keinginan yang lain itu adalah keinginan yang sifatnya mendukung ibadah Wallahu ta'ala mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah semoga mukaddimah ini bermanfaat yang mungkin barangkali dari apa alur pembicaraan yang dikehendaki oleh panitia tidak begitu jauh menyimpang semoga Allah ta'ala memberkai apa yang kita pelajari Baik silahkan Baik Ustaz Jazakallah khairan khairan kepada Ustaz Aminur Ba'itz atas materi berupa ilmu yang telah disampaikan luar biasa sekali pada awal sesi langsung diberikan ilmu baru yang barangkali belum diketahui oleh teman-teman sekalian mengenai akad dan wirausaha serta tentunya membahas pula bagaimana berwirausaha tanpa melanggar syariat sebab sadar tidak sadar memang di dalam berwirausaha seringkali kita melanggar syariat karena ketidakpahaman mengenai koridor syariat tanpa memahami koridor syariat kita sering langsung terjun di dalam dunia wirausaha edukasi syariat menjadi urgensi yang sangat penting dalam rangka upaya preventif sehingga di dalam berwirausaha yang langsung terjun tanpa bekal ilmu seringkali pula upaya yang dilakukan hanya berupa pengobatan yaitu baru paham kalau ternyata selama ini usaha yang kita jalankan ternyata masih belum sesuai dengan koridor syariat kemudian perihal bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha ada hal yang lebih penting sebelum terburu-buru mengenai menumbuhkan jiwa wirausaha yaitu untuk apa niat kita apakah hanya untuk menumpuk kekayaan atau kita sudah mensucikan diri untuk mengabdi pada umat baik mungkin kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab kepada peserta seminar bisa untuk mengajukan pertanyaan dan disini juga sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya selain menggunakan format kolom chat juga bisa apabila ada yang ingin bertanya langsung melalui on-mix seperti itu tapi ini karena sudah ada beberapa pertanyaan yang ada maka akan saya bacakan langsung saja pertanyaan yang ada di kolom komentar jadi begini Ustadz pertanyaan yang pertama yaitu dari Siti Hasanah Bangkalan STKIP PGRI bolehkah meminta syarat jaminan keamanan modal dalam akad muda robah sehingga ketika proyek usaha gagal dia wajib mengembalikan modal dan keuntungan yang pernah didapat mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ustadz Amin Durbaid baik saya share screen lagi ya baik Ustadz ini pesertanya tidak hanya terbatas untuk mahasiswa UNS ya betul mahasiswa yang lain juga boleh ya ya baik coba kita jawab pertanyaan jaminan dalam akad muda robah jadi dilihat dari bentuknya akad ada empat ada akad mu'awadot ada akad tabarru'at dan ada akad syarokah dan satu lagi adalah akad tausikot ini kalau kita lihat dari bentuknya ada empat jenis akad akad mu'awadot artinya adalah akad komersil akad tabarru'at akad sosial akad syarokah kerjasama baik muda robah maupun masyarokah akad tausikot ini penjaminan kepercayaan seperti gadai nah kita punya kaedah kayak gini akad satu yang itu merupakan akad utama digabung dengan akad dua yang ini merupakan syarat akad satu ini dilarang oleh para ulama dan itulah salah satu diantara makna wala syartani fi bayin makna sebuah hadis Nabi SAW mengatakan tidak boleh ada dua kesepakatan dalam satu jual beli maknanya adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad dimana akad yang kedua merupakan syarat bagi akad yang pertama dan gabungan ini berlaku untuk jenis-jenis akad diatas sehingga mu'awadot digabung dengan akad tabaru'at contohnya apa jual beli dengan utang saya mau beli asal saya diutangi atau saya mau beli asal saya mau ngutangi kamu asal kamu mau menjual barangmu ke saya nah ini dilarang dan bahkan ada hadis khusus Nabi SAW bersabda la yahillu salafun wabait tidak halal utang digabung dengan jual beli termasuk misalnya akad mu'awadot digabung dengan akad syarokah ya digabung dengan syarokah si A dan si B kerjasama untuk beli mobil mau direntalkan lalu si A ngasih syarat ya saya mau terlibat di kerjasama ini si B ngajak si A kita urunan beli mobil untuk direntalkan biar usaha ini langsung dapat konsumen begitu saya ikut terlibat kamu pertama kali yang harus sewa akhirnya dilakukan lah akad itu dengan menggabungkan antara akad kerjasama yaitu beli mobil modal bersama dan akad sewa yang merupakan akad mu'awadot ini masuk dilarang tadi baik kecuali satu yang diperbolehkan kecuali satu yang diperbolehkan yaitu pengecualian ini yaitu akad satu akad apapun baik mu'awadot tabaru'at maupun syarokah plus akad dua yaitu akad akad tausikot akad satu akad apapun plus akad tausikot dimana akad tausikot ini merupakan syarat akad satu kalau ini yang terjadi silahkan boleh maka boleh menggabungkan antara akad syarokah dengan akad gadai boleh juga menggabungkan antara akad utang dengan akad gadai dan yang lainnya jual beli kredit itu juga akad mu'awadot digabung dengan gadai juga boleh akad tausikot yang paling banyak gadai meskipun tidak hanya gadai ada juga kafalah domana ada tiga akad tausikot baik nah kita fokus di sini mundur obah akad syarokah dengan gadai hukumnya boleh dengan syarat dengan syarat barang gadai tidak bisa dijadikan penjamin resiko rugi dengan syarat barang gadai tidak bisa dijadikan sebagai penjamin resiko rugi tapi barang gadai hanya dijadikan jadi objek gadai hanya untuk kepercayaan bukan ganti rugi bukan jaminan ganti rugi kalau dia jaminan ganti rugi tidak boleh seperti ini mana motornya taruh sini saya kasih modal 5 juta nanti kalau untung bagi hasil tapi kalau rugi motor kamu saya eksekusi tidak boleh seperti itu kalau seperti ini akadnya bukan motor obah namanya tapi akadnya utang dan utang yang menghasilkan keuntungan hukumnya dilarang wallah baik baik cukup jalan insyaallah silahkan baik ustaz terima kasih atas jawabannya apakah dari siti kasana sudah cukup menjawab pertanyaannya mbak mungkin bisa memberikan kode baik kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua yang sudah jelas dari siti hasana tanyaan kedua Tad dari Dhani Alansa Putra Lampung UNS bagaimana hukumnya Tad kalau kita mengikuti bisnis MLM yang di mana yang di atas lebih menguntungkan dan di bawahnya berasa dirugikan terima kasih silahkan Tad ini pertanyaan cukup luas cukup luas untuk membahas satu MLM ada satu buku yang ditulis oleh guru saya Ustadz Khalid Samhudi Hafidhullah yang judulnya apakah atau siapa yang mengharamkan siapa yang melarang MLM atau apa judulnya kurang lebih seperti itu dan disitu beliau menjelaskan tentang seperti apa skema MLM dan bagaimana hukumnya jadi kita tarik agak lebih jauh tentang hukum MLM pertama begini saya share screen lagi tentang hukum MLM yang pertama bahwa menjadi reseller hukumnya boleh jadi reseller hukumnya boleh kemudian Samsaroh juga boleh menjadi reseller kemudian menjadi Simsar Makelar dalam Islam hukumnya juga diperbolehkan karena pada asalnya model-model seperti ini adalah wakalah analisnya adalah akadnya akad wakalah wakalah bil ujroh menjadi wakil jadi wakil yang dibayar dan menjadi wakil yang dibayar hukumnya diperbolehkan baik sehingga orang ketika menjadi reseller menjadi Simsar Makelar lalu dia dibayar hukumnya boleh satu yang kedua bolehkah Makelar dimakelarkan kemudian dimakelarkan ke orang lain Makelar dimakelarkan ini kalau kita lihat pendekatan fikirnya adalah wakil mewakilkan ke yang lain saya nyuruh si A lalu si A nyuruh si B si B nyuruh si C akhirnya sampailah tujuan saya nyuruh si A tolong ini antarkan ke X kemudian saya serahkan ke si A si A membawa HP itu kemudian sampai di jalan tertentu dia serahkan ke B tadi Pak Ami pesan HP ini serahkan ke X si B melakukan tugas lalu dia serahkan ke si C C nyerahkan ke si D dan begitu terusnya hingga sampai ke X maka itu wakil diwakilkan ke yang lain nah wakil mewakilkan ke yang lain mewakilkan ke yang lain ini jika atas izin jika atas izin yang mewakilkan jika atas izin saya saya suruh si A tolong antarkan ke si X lalu A memberikan ke si B tolong antarkan ke si X dan si A izin saya Pak saya tidak bisa nganter tapi tadi saya sudah titipkan B dan B siap nganter atau dia tanya dulu Pak ini saya tidak bisa nganter boleh tidak saya titipkan B karena saya mau safar oh iya tidak apa titipkan saja B kemudian dititipkan B jadi saya punya tetangga A A punya tetangga B kita bertetangga sebelahnya A ada B depan saya ada C sebelahnya C ada D saya safar saya umroh saya titip kepada A nanti ada X yang mau ngambil HP ini maka posisi A sebagai wakil dari saya tolong nanti kalau X datang serahkan HP ini siap terus saya berangkat selang sehari si A mau berangkat juga mau safar entah safar keluar kota atau kemana lalu dia titipkan ke B ini saya dititipi tolong serahkan HP ke si X nanti saya akan ngambil A B setuju kemudian B juga mau safar dia serahkan ke C serahkan ke D sampai akhirnya ketika di tangan D tibalah di X kalau A B C D tadi izin ke saya hukumnya boleh atas izin yang mewakilkan hukumnya boleh boleh dengan ijma ulama dengan sepakat ulama ini sebagaimana keterangan Sheikh Islam yang kedua yang kedua jika tidak atas izin bukan dilarang tapi tidak atas izin yang mewakilkan saya tidak mengatakan dilarang tapi saya katakan tidak ada izin mungkin lebih tepat tidak ada izin dari yang mewakilkan maka di sini ulama beda pendapat apakah ini boleh atau tidak dan Sheikh Islam cenderung kepada pendapat yang membolehkan ulama beda pendapat dan yang lebih kuat boleh sudah insyaallah ini bisa dipahami karena itu sekarang kita bawa ke masalah makelar dimakelarkan pemilik motor A makelar 1 B makelar 2 C tambahkan lagi pak makelar 3 D baik A menyuruh kepada B untuk menjualkan motor M motornya M sudah lalu motor dibawa B kemudian oleh B dia minta ke C C tolong jualkan motor ini akhirnya motor itu diserahkan ke C M kalau B izin A dan A mengizinkan selesai masalah nah sekarang kalau B belum izin A tapi langsung diserahkan ke C boleh gak kayak gini ulama khilaf dan pendapat yang lebih kuat boleh tapi nanti B tetap bertanggung jawab B tetap tanggung jawab lalu C diserahkan ke D DM akhirnya dari D dapatlah customer dapat konsumen terjual motor itu sudah nah aturannya sama 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 tadi jika C dapat izin dari A gak apa-apa jika D dapat izin dari A juga gak apa-apa kalau gak diizinkan kalau tidak dapat izin B belum izin apakah boleh atau tidak ulama khilaf tadi sudah kita sebutkan baik dan jika kita berpendapat yang lebih kuat boleh maka insyaallah skema ini gak masalah boleh sudah nah terus setelah dari customer setelah dari customer kan disini dapat fee ada fee salah ini ada fee dapat fee dari customer ada fee nya nah fee ini milik apa fee dari customer ini milik siapa jawabannya milik bersama maka fee milik bersama itulah yang dimaksud dengan syirka abdan syirka abdan itu kerja bareng siapa yang dapat siapa dibagi bareng lalu reaktor melalui fee dibagi bareng karena mereka juga kerja bareng hukumnya boleh sudah berarti disini sebenarnya ada turunan-turunan pemasaran itu tidak jadi masalah tidak jadi masalah terus yang tidak boleh bagaimana Pak MLM yang bermasalah itu di mana nah disini coba kita lihat sehingga sebatas skema ponzi sebatas skema ponzi tidak jadi masalah karena itu kan turunan-turunan terus nanti setelah dapat duit bagi barang nah masalahnya apa sih MLM masalahnya disini MLM masalahnya bukan di bagian ini masalahnya adalah ini coba Anda lihat skema keseimbangan IWAT dan MUAWAT IWAT itu artinya yang dibayarkan MUAWAT artinya yang didapatkan baik orang ketika bergabung di MLM maka dia daftar jadi member begini ya berapa biayanya biayanya anggaplah 500 ribu sudah sehingga 500 ribu ini adalah biaya member itu adalah IWAT IWATnya 500 ribu lalu dari IWAT itu dia mendapatkan MUAWAT apa yang dia dapatkan apa yang dia dapatkan ketika dia ikut MLM dengan bayar 500 ribu dia dapat barang plus apa misalnya master kit ada untuk marketing dan seterusnya plus satu lagi satu lagi ya fee referral baik fee referral ini kalau kamu dapat downline kamu dapat duit tapi kalau tidak dapat downline tidak dapat duit itu fee referral sudah dari tiga objek ini mana yang jelas mana yang tidak jelas barang ini jelas sehingga kalau ini kita nilai ini jelas master kit ini juga jelas fee referral ini tidak jelas karena sifatnya masih peluang ini tidak jelas dalam arti dia masih bersifat peluang jadi bisa ada bisa tidak ada peluang sudah kalau Anda rinci nilai 500 ribu nilai 500 ribu itu untuk barang harganya misalnya dapat barang berapa sih sebenarnya harga realnya realnya real price 200 ribu ini 50 ribu fee referral ini yang mahal jadinya karena kan sisanya jadinya 250 ribu ya meskipun satu paket ini 500 tapi kalau didetailkan kayak gini barangnya itu sebenarnya cuma 200 real price makanya biasanya kan MLN buat mahal dapat barang senilai sekian ya betul aja sudah kau naikkan harganya sudah nah disinilah Anda akan bisa melihat 250 itu kembali kembali kepada keseimbangan iwat dan mu'awat tadi mana tadi keseimbangan iwat dan mu'awat dalam keseimbangan iwat dan mu'awat berarti yang terjadikan kayak gini 250 ribu sebagai iwatnya mu'awatnya Anda mendapatkan fee referral yang ini sifatnya masih peluang dan ini peluang kalau dapat downline dapat duit kalau tidak dapat downline tidak dapat duit disinilah para downline yang daftar dia belum tentu dapat pasar nah nilai 250 ribu ini kan yang dibagi ke atas dibagi-bagi ke atas sehingga disitu ada satu pihak yang dia bayar tapi dia belum tentu mendapatkan hasil paham insyaAllah nah disini tidak terjadi keseimbangan antara iwat dan mu'awat ini jelas dan ini tidak jelas jadinya goror dan dalam transaksi goror pasti terjadi seperti itu ada satu pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain Wallahu'alam baik saya mohon maaf barangkali sampai disini yang bisa kita sampaikan sekarang sudah jam setengah sebelas mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa disampaikan melalui acara yang lain bisa disampaikan ke NB Channel ada kajian rutin yang diselenggarakan setiap subuh semoga nanti bisa kita bahas Wallahu'alam baik terima kasih Ustadz Aminur Baid yang telah memberikan jawabannya mohon maaf kepada beberapa peserta yang sudah memberikan pertanyaan namun belum bisa mendapatkan kesempatan insya Allah nanti dari pihak panitia akan tadi menyalurkan pertanyaan tersebut kepada NB Channel agar bisa diproses karena itu jangan lupa buat teman-teman peserta MES untuk bisa mengikuti sosial media yang telah dibagikan tadi yaitu dari pihak Ustadz Aminur Baid baik Alhamdulillah cukup baik setelah sesi saya jawab selesai maka kita akan lanjut kepada sesi selanjutnya yaitu closing statement yang akan diberikan oleh Ustadz Aminur Baid kepada Ustadz Aminur Baid dipersilakan dari apa yang kami sampaikan disini sifatnya hanya mukaddimah dan tadi kita belum merinci seperti apa aturan-aturan yang berlaku dalam masalah fikih muamalah dan Alhamdulillah ada beberapa buku yang insyaallah bisa membantu anda untuk belajar itu lebih detail pertama selamat menikmati tolong ada di setiap rumah kita agar kita tahu seperti apa praktek muamalah sehari-hari yang tidak diperbolehkan yang kedua kita juga ada beberapa buku khusus membahas tentang trading online yaitu Halal Haram Bisnis Online yang saya tulis sendiri dan buku itu sudah selesai dibedah dalam 40 lebih pertemuan dan sudah disediakan oleh ANB Channel insyaallah ini juga bisa membantu bagi anda untuk memahami seperti apa aturan-aturan fikih muamalah terutama untuk transaksi online dan untuk yang basically untuk yang lebih mendasarlaki sebelum belajar tentang fikih muamalah jual-beli online ada pengantar fikih jual-beli dan harta haram buku itu juga kami yang nulis dan itu membahas lebih lebih basic apa yang perlu diketahui oleh seseorang ketika dia mau melakukan transaksi jual-beli sebenarnya lebih khusus ke jual-beli karena itu yang paling banyak sehingga disitu kita jelaskan tentang apa saja syarat dan rukun jual-beli dan seterusnya nah untuk masalah akad syarokah bagaimana cara bermusyarokah kami juga sediakan satu buku khusus judulnya pengantar permodalan dalam Islam yang itu isinya panduan untuk melakukan akad mudorobah dan musyarokah dan masih yang lainnya kami berharap bagi Anda yang punya ketertarikan lebih lanjut untuk belajar tentang masalah fikir muamalah bisa belajar dari buku-buku seperti ini dan juga dengan mengikuti beberapa kajian yang diselenggarakan oleh para asadidah semoga dengan itu dalam kita membuka peluang satu peluang bisnis jangan sampai ada sisi pelanggaran di sana demikian semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh jasakallahumma khairan khairan kepada usaha amin urbaid semoga ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini dapat benar-benar diaplikasikan dan juga menjadi sebuah pengetahuan serta pengingat bagi teman-teman peserta sekaligus karena sesi closing statement juga telah disampaikan maka berakhir sudah acara seminar muslim entrepreneurship seminar pada pagi hari ini bagi moderator saya akan menutup kegiatan seminar pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah teribat di dalamnya teman-teman panitia ketua panitia serta ketua memiskai FBUNS dan tentunya saya berterima kasih kepada seluruh peserta muslim entrepreneurship seminar dan juga peserta training week sebelumnya sebab acara mes ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan training week yang telah dilaksanakan oleh teman-teman SKI FBUNS di dalamnya di awal telah dimulai dengan adanya training design ada training for muslimah juga ada training moderator TPA dan pada pagi hari ini ditutup dengan kegiatan muslim entrepreneurship seminar mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator pada pagi hari ini apabila terdapat kesalahan berucap maupun perbuatan yang tidak berkenan bagi teman-teman saya sebagai moderator memohon maaf cukup sekian Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih untuk peserta bisa meninggalkan forum ini sudah terima kasih maafkan kami yang selalu datang menghampiri dirimu mengajakmu selalu ingat kepada Allah dunia sementara maafkan kami yang selalu datang dari pintu ke pintu mengajakmu selalu taat kepada Allah akhirat selama-lamanya saat ini dunia nyata akhirat cerita tapi semua itu takkan lama karena setelah mati akhirat menjajinya 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 dan aku untuk kembali kembali padanya tak terima kasih terima kasih karena karena setelah mati akhirat akhirat menjajinya terima kasih menjajinya 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 kita bersaudara karena kelima inilah ilallah kalau jauh saling mendoakan kalau dekat saling bersilaturahmi kita sering mengingatkan apa yang harus kita ingatkan saudara bahwasannya hanya Allah 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 saat ini dunia nyata akhirat cerita tapi semua itu takkan lama karena setelah mati akhirat akhirat menjadinya nyata akhirat 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 tinggal Terima kasih Kau lah yang terbaik Dan saat kau memilih Aku yang pantas untukmu Hati ini berikrat Untuk selalu menjagamu Ku yakin kau lah jawaban Di setiap pintaku Walau Ku belum tahu namamu Bisikan disujudku Disepertikan malamku Untuk Kehadiranmu Sempunakan imanku Saat kau memilih Aku yang pantas untukmu Hati ini berikrat Untuk selalu menjagamu Ku yakin kau lah jawaban Di setiap pintaku Walau Ku belum tahu namamu Bisikan disujudku Disepertikan malamku Untuk Kehadiranmu Sempunakan imanku Terima kasih Terima kasih